Bagaimana jika orang tua kita berbuat salah atau maksiat sikap kita harus seperti apa? Baik, pertama tetap seperti tadi, tapi kalau orang tua, kalau bukan alim, mungkin beda dengan guru Gini, kalau udah jelas maksiat, gak bisa di takwil, gak bisa di takwil, gak ada kemungkinan lain, kan kalau kayak gibah tadi mungkin ada gibah yang boleh Gini gak ada, takwil itu maharam Kalau ke orang tua, nah lihat Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan begini, ini maksiat paling gede itu kufur, maksiat paling gede kufur, Allah mengatakan begini Terus Kata Allah, kalau orang tua kalian jahadah, jahadah itu maksa, berusaha sungguh-sungguh, mengajak kalian berdosa maksiat kepada Allah Pesan harus cuma satu, falatuti umat, jangan diturut Walso, hai buhuma, bid dunia ma'rupa, tapi tetap perlakukan orang tua dengan baik Itu dalam kemusyrikan Apalagi kalau maksiat-maksiat bukan musyrik, bukan keguguran Kepada orang tua yang maksiat tetap harus berlaku, baik sopan santun, siapa tahu justru kesopan santunan kalian itulah yang membuat mereka berhenti dari maksiatnya Gini, lihat Contoh Contoh maksiat orang tua, ibu kalian gak berkerudung, itu maksiat Pak, ibu saya gak nonton korat, jangan dulu dibayangin maksiatnya kayak gimana, orang tua gak nonton korat, maksiat itu Gimana, jangan gini nanti, bukan ajaran muhajirin, begitu pulang sama ibu, gak ngadep Gini, juteng Ditanya, diam Begitu, kenapa nak kamu masa tanya gitu Bu, ibu tuh ahli maksiat Waduh Allah udah merintahmu dalam kuah nutup korat Aku gak rindu punya orang tua, punya ibu kayak ibu seperti itu Maksiat pada Allah Sambil dengan wajah pak Nih, anak yang begitu berdosa karena berlaku buruknya pada orang tua Gimana caranya Tetap ingetin dengan baik, tapi tetap baik ke orang tua Misalkan, nak ambilin air, karena ibunya dianggap oleh dia berdosa, gak nganurut Dalam hatinya, pantang aku taat pada ahli maksiat Astagfirullahaladzim Harusnya begini Tetap pada ibu-ibu Nanti, nih lagi, lagi tenang Lihat nih, jurusnya ke orang tua Lagi tenang, kalian lagi duduk sama ibu Tiduran, gitu kan Sama ibu, apun ayah kutu disiaran Takar gitu, baru Mah Mamah kayaknya cantik banget nih kalau di keruduk Gitu Iya Bener ke mamahnya gitu bilangnya Bapaknya nih Misalkan maksiat Apa maksiat? Bapaknya tarah sholat Jangan main Apa, ponis aja Mau Wajah kecut Bentak-bentak Gak begitu Apa Tetap Hidmat Ini prinsip Birul waliden Jangankan gak sholat Kapir sekalipun Harus baik Gimana caranya? Sampaikan dengan baik Misalnya Pas lagi sholat duhur Pak Bingin banget dong Berjamah sama bapak Iya Gak nyuruh Bahasanya begitu Bingin dong Bingin banget berjamah sama bapak Gitu Kata bapaknya Oh yaudah Kamu aja imam Misalnya Berarti mau sholat Gitu kan Atau Kamu aja duluan Oh gitu Yaudah Berarti bapak nyusul ya sholatnya Iya Iya Kamu aja dulu Misalnya gitu Yang gitu Awas kalau bohong lo Masa orang tua ngancam Kalau bohong Aku gak mau Memesantin lagi Akhirnya apa? Misalkan terjadi benar Orang tuanya tetap Ngasolat Kamunya gak mesantin Nah jadi Kayak gitu Tetap pelan-pelan Ya Apalagi dakwah Ke orang tua itu Gak boleh kekerasan Maka Sangat sesat Kalau ada ajaran Mengatakan Misalkan Kalau beda pendapat Walaupun orang tua Harus tegas Itu sesat Itu bertetangan Dengan Al-Quran Kalau ajaran Misalnya gini Kalau orang tua tidak Kalau orang tua Marhabaan Tahlilan Kan ada tuh banyak Sekolah-sekolah yang gitu Orang Anak-anaknya pulang dari sekolahnya Nyalahin orang tuanya Mah Tahlil itu bin'ah Marhabah itu bin'ah Pulang dari sekolahnya Membentak-bentak orang tua Itu dijamin Lembaga yang kayak gitu Ngajarin akhlak Yang bertetangan Dengan Al-Quran Muhajirin mengajarkan Akhlak-Quran Ke orang tua Seburuk apapun Bahkan kapir sekalipun Tetap Sampaikan kebenar Dengan lembut Dengan baik Baik betul? Sokudu gitu Santi Muhajirin Awas Kalau ada Santi Muhajirin Anu ke orang tua nakasar Karena orang tua Dianggap buruk Atau melakukan dosa Itu bukan ajaran Muhajirin Bukan ajaran Nabi Ya? Baik betul? Oh gitu Ke orang tua begitu Udah si amok-amokkan Kok mau ngapir-ngapirkan Orang tua Mama Mama kapir Kenapa? Nggak suka kunut Hah? Nama bodoh Budak Nah Tebener Ngecil Namanya nggak kunut Jadi kafir Iya Kim sä serv трудt B 형 Dah 있 KALAM KALA KALAN KALAM KALAM KALAM